Terima kasih. Wah ada masalah ini, oke kita bantu, jadi memang agak sporadis, tapi memang yang sekarang lagi kita fokuskan, kita akan bikin desa herd immunity, satu desa itu 7.000 orang udah salaman mau vaksin, kecuali yang comorbid ya, tapi kita juga ada pengalaman yang comorbid kita bantu berobat dulu dan kemarin berhasil, jadi ada asam murad, darah tinggi dan akhirnya dia divaksin juga. Ada daerah-daerah di Bekasi dimana 8 dari 10 rumah itu gak punya MCK, jadi kalau mereka mau ini, satu desa mau vaksin, mereka akan jadi desa asuh dari Indonesia Pasti Bisa dan kita akan kasih mereka MCK, air bersih dan rumah-rumah yang rubuh itu akan diperbaiki oleh Indonesia Pasti Bisa. Desa yang udah dibantu apa aja tuh, jadi desa percontohan tadi? Desa percontohan tadi lagi kita pilih, karena caranya dua titik, satu Tangerang dan satu Bekasi. Ciwanda ini kan ada anak bangsa peduli dan Indonesia Pasti Bisa, itu gimana pembagiannya? Aku itu ada di dua-duanya sebenarnya, anak bangsa peduli ini kita punya Mas Rudy yang dia tuh hero-nya di lapangan, dia yang gerak dan dia yang ngumpulin data, jadi apapun yang terjadi, waduh gue ketemu banyak Manula Terlantar, langsung saya bilang oke masukin ke Indonesia Pasti Bisa, akan jadi proyeknya Brenda. Dan kita yang garap sistemnya, jadi ini dua-duaan ini sama-samalah kita, kayak Indonesia Pasti Bisa sama Ivan Bunawan banyak garap vaksin di Jakarta, Brenda garap vaksin di area pemulung, nah Mas Rudy garap vaksin di daerah-daerah pinggir. Jadi tergantung masalah apa yang ditemuin di lapangan ya? Iya, kita turunnya gitu aja, apa yang kita temuin dan sekarang ini kita punya 500 oksigen konsentrator, Indonesia Pasti Bisa dan on the way lebih dari seribu untuk kita perbantukan di Jabodetabek dan juga di daerah-daerah yang sulit terjangkau, jadi itu kan lebih mudah dikirim, gak usah direfill gitu. Sebenernya, diaduk kayaknya ya. Sebenernya, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medcom.id, a part of Media Group News.